Halo teman-teman semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di dalam video ini dan di video kali ini saya mau membahas saham MAPA ya, MAP Aktif jadi saham ini adalah salah satu saham yang performanya menarik untuk, terlalu menarik untuk diabaikan gitu ya sehingga saya masukkan ke dalam watchlist dan saya sedang mencoba mencari titik yang pas untuk entrynya dan sekalian saat analisa video ini, siapa tahu ada teman-teman juga yang tertarik untuk menjadikan saham ini menjadi bagian dari portfolio kalian dan berdasarkan hitung-hitungan saya, saham MAPA ini salah satu saham yang berpotensi mendapatkan beggar teman-teman so gak usah lama-lama lagi kita bahas sekarang, sebelumnya disclaimer on dulu teman-teman ini adalah pandangan pribadi saya untuk keperinvestasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya dan tetap teman-teman lakukan analisa versi kalian sendiri mari kita mulai seperti biasa ya dari sekilas perusahaan karena ini adalah perusahaan yang baru kita bahas belum pernah ada sebelumnya, kalau yang lain-lain ada yang update version biasanya saya langsung loncat ke itu ya, ke kinerja tapi kalau perusahaan yang baru pertama kali kita bahas, kita mulai startnya dari sekilas perusahaan dulu ini perusahaan apa gitu ya, si MAPA ini ya gambaran ini mungkin gak akan terlalu membingungkan buat teman-teman ya kalian akan menemukan brand-brand yang top disini ya, ada Adidas, ada Nike, Skechers ya, Planet Sports apa ya, Kid Station, New Balance, Aztek jadi ini sudah menggambarkan ya, bisnisnya si MAPA ini adalah retailer yang menjual brand-brand eksklusif gitu ya di Indonesia dan di negara-negara lain yang mendapatkan hak lisensinya kurang lebih seperti itu teman-teman ya jadi secara umum, MAPA ini membagi menjadi 3 segmen ya untuk lini usahanya, ada yang namanya Gray Sports ya Gray Sports ini jelas yang menjual apa ya, peralatan lebih ke lifestyle supportnya ya untuk olahraga, sepatu, kaos kaki, pakaian gitu ya nah disini kalian bisa melihat ada merk-merk seperti Planet Sports, ada Sport Station mereka juga merambah ke apa namanya, e-commerce sehingga makin mudah bagi customer yang menjangkau brand-brand tersebut gitu ya di Indonesia ya Skechers, New Balance, Rebook, jelas ini brand-brand yang sudah sangat familiar di telinga kita gitu ya ada juga Gray Laser Gray Laser ini adalah yang mengelola pakaian ya, aksesoris kemudian alas kaki brand-brandnya seperti Dr. Martin, Staccato ya kemudian ada Gray Kids ya Kids ini sudah pasti ada Kid Station ini salah satu brand yang terkenal juga ya yang paling saya familiar adalah Kid Station gitu ya Lego ya ini juga dari salah satu merk-merk yang dikelola oleh MAPA di Indonesia dan negara-negara yang dia beroperasi di sana ini Gray Sportsnya ya di bagian Sports kalau yang ini adalah di bagian Laser ya ini Sports jadi kalian bisa lihat brand-brand brand apa yang nggak ada disini ya yang ngetep ya, kayaknya hampir semua ada disini sih bisa ya Skechers ada Crocs ada, Adidas ya di Laser dia ada Laser dia ada yang saya familiar paling ini ya tadi mana sih ini, Pailes ya Pailes ini lumayan banyak juga ya brand-nya Dr. Martin ya selebih-lebihnya mungkin teman-teman yang familiar juga lalu Kids ya Kids ini ada Kid Station mana ya Kid Station nggak keambil disini tapi dia pastinya ada ya ada disini segala ada Bandai ada Discovery Kid Station juga masuk di part ini ya cuman saya karena nggak muat ya untuk ngambil keseluruhan jadi teman-teman bisa kunjungi di website-nya ya di MAPA website-nya MAPAktif kalian akan menemukan produk-produk yang mereka kelola gitu ya di Indonesia dan negara-negara lain nah ini adalah wilayah operasional teman-teman untuk MAPA yang pasti dia ada di Indonesia ya 1300 store ya bayangin 1300 Thailand-nya 184 Vietnam 20 Filipin terbesar kedua ya 468 nah kenapa di Indonesia itu stores-nya banyak banget gitu ya bukan cuma di Indonesia bahkan di negara-negara lain pastinya MAPA akan coba expand sebanyak mungkin stores gitu ya karena dalam bisnis retail memperbanyak stores itu penting teman-teman ya satu gitu ya kalau kita mengamati ya kalian amati minimarket deh minimarket si biru dan si merah nah itu deket-deketan cakupannya sudah kayak ya radius 1 kilo kan udah ketemu lagi kalau di kota besar ya antara si merah dan si biru tapi kenapa sedemikian ketatnya gitu ya jaraknya sedemikian deket karena mereka gak mau memberikan ruang itu dipakai oleh kompetitor itulah pengapa mereka mengisi dengan gray-graynya mereka hal itu terjadi sepertinya strategi ini umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan retail ya kalau kalian amati ya kayak misalkan yang TBK ya pasti ada MAPA kemudian ada MAPI untuk yang food and beverage kalian bisa lihat hampir di tiap mall ada branch ya ada outletnya gitu ya ada S-Hartware ya S-Hartware juga sama di Bekasi saja hampir semua mall ada S-Hartware nah itu bayangin teman-teman itu adalah salah satu strategi supaya spotnya gak dipakai oleh kompetitor lain nah hal ini pula yang dilakukan oleh MAPA dan mereka sudah mempunyai 1.300 stores teman-teman ini jumlah yang sangat besar tentunya ya dan sudah ada di 78 kota gitu ya ini luar biasa lah keberadaan MAPA ini di Indonesia nah MAPA itu strukturnya gimana sih kan ada MAPI ada MAPA gitu ya nah ini terlihat jelas disini teman-teman ya pertama MAPI ya ini ya Mitra Adi Prakasa ini MAPI itu dimiliki oleh Satya Mulia Gemah Gemilang 49% dimiliki oleh masyarakat nah MAPI ini punya antitas anak ya yaitu MAPA MAPA ya MAPA itu dimiliki oleh MAPI 68% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat jadi kalau teman-teman yang bingung bedanya MAPI dan apa-apa salah satu yang membedakan gampangnya adalah lini usaha F&B itu adanya di MAPI ya bisnis-bisnis yang sport style lifestyle itu adanya di MAPI jadi kalau teman-teman familiar dengan Starbucks apa ya Genki Sushi banyak ya F&B nya itu bagiannya dari MAPI tapi kalau Kids Station Sport Station Planet Sports dan lain-lain itu bagiannya dari MAPA teman-teman oke itu dia teman-teman sekilas perusahaannya ya semoga teman-teman sudah bisa memahami background perusahaan ini apa yang dijual dan potensinya bagaimana gitu sekarang kita langsung pindah ke bagian kinerja perusahaan start dari pendapatannya dulu gitu ya jadi MAPA ini mulai IPO tahun 2018 teman-teman ya disini 2018 oke ini adalah pendapatan tahunan jadi saya ngambil pendapatan tahunan dulu dan kita bisa lihat ya 2017 ke 18 dia naik bagus 18 ke 19 naik lebih tinggi lagi ya sampai sini bagus tapi kemudian terhantam pandemi dan ini jebloknya gak karu-karuan dan wajar menurut saya perusahaan yang sangat terdampak juga dengan pandemi adalah salah satu dalam MAPA ini ya mereka menjual sepatu kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sekunder gitu ya dan yang branded artinya ketika terjadi pandemi orang-orang mengalihkan uangnya perputarannya untuk beli vitamin mengutamakan kesehatan otomatis penjualan sepatu dan lainnya jeblok dan mal juga banyak yang ditutup sementara gerai-gerai daripada MAPA ini kebanyakan besar ada di mal nah itulah yang menyebabkan 2020 MAPA benar-benar sakit gitu ya harus harus apa namanya harus tough harus bisa pertahan dari situasi pandemi tapi 2021 mereka mulai kembali bangkit teman-teman ya mereka mulai kembali bangkit meskipun belum memuaskan ya masih jauh daripada 2019 apalagi dari masih jauh dari 2019 tapi ya sudah mendekati tahun 2018 ya di sekitar 6 triliun ya 6, sekian triliun nah kalau kita lihat tahun 2022 ini sudah mulai ada sinyal-sinyal yang bagus banget teman-teman pertama kita akan bandingkan dengan tahun 2019 tahun kejayaannya MAPA tahun itu ya tahun 2019 ini ada di sini grafiknya ya sekarang 2022 mereka sudah ada di 6, mungkin 6,5 triliun ya jadi tahun 2022 adalah tahun pemulihan penuh bagi MAPA mereka sudah bisa mengatakan sudah bisa recovery penuh dari pandemi ya jadi 2020 2021 mereka masih tertekan 2022 mereka sudah pulih sepenuhnya dan mencatatkan kinerja yang luar biasa gitu ya jadi kalau kita lihat kinerja 9 bulannya sudah naik dan tersermin juga di laba ya di labanya mereka ini adalah laba yang tahunan teman-teman di sebelah kiri ini laba tahun 2021 yang ini ya 2021 mereka berhasil naik year on year 5000% tapi teman-teman perhatikan 5000% kenaikan tahun 2021 itu masih belum pulih dari pandemi ya belum pulih dari pandemi karena ya labanya mereka 230 miliar sementara tahun 2019 mereka mencatatkan 350 miliar jadi labanya mereka masih jauh dari pandemi teman-teman ya dari sebelum pandemi nah apa yang terjadi dengan 2022 2022 ceritanya mulai berbeda teman-teman ya kita bisa lihat di tahun 2022 9 bulan pertama mereka sudah dapatkan 804 miliar ya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu 15 miliar rugi ya gak fair tahunnya mereka belum pulih kita bandingkan dengan tahun dimana mereka berjaya 2019 ya ini laba mereka di tahun ini 800 miliar di tahun 2019 ingat ya all time high kinerjanya mereka setelah IPO itu di 2019 mereka mendapatkan kinerja laba bersihnya 693 miliar ya jadi 12 bulannya tahun 2019 itu mereka dapetin ya 693 miliar 9 bulan pertama mereka sudah dapatkan 800 miliar jadi sebenarnya laba bersihnya 9 bulan pertama tahun 2022 ini itu sudah mengungguli 12 bulan di tahun 2019 jadi otomatis sebenarnya MAPA sudah berhasil mengalahkan all time high nya mereka ya hanya masalah pendapatan aja nah kalau pendapatan yang makin tinggi gimana kalau pendapatan yang makin tinggi jelas labanya akan makin tinggi nah ada potensi labanya si MAPA ini nanti karena sekarang sudah 800 miliar gitu ya ada potensi bisa nyetak sampai 1 triliun teman-teman ya untuk tahun 2022 itu jelas sebuah capaian yang sangat-sangat luar biasa oke ini adalah segmen usahanya si MAPA dia ada retail ada non-retail dan ada online sales kalau retail jelas lah itu yang paling utama mereka dapat 5 triliun sendiri dari sini sedangkan untuk non-retail saya gak terlalu melihat ini sebagai sumber mereka lumayan lah 600 miliar tapi jelas ini kecil dibandingkan segmen yang retailnya dia sangat mendominasi dan online sales nah sebenarnya yang lebih menarik adalah online sales gitu ya karena tahun 2020 2021 itu pandemi ya jadi banyak perusahaan yang offline minded itu di enforce teman-teman untuk bisa survive dengan cara online jadi kalau perusahaan itu mampu mampu untuk transisi gitu ya melayani online dan offline itu akan bagus banget dan disini juga bilang ya bahwa digital sales yang mereka itu naik 28% ini lumayan lah ya karena bagaimanapun juga seperti mapa ini kan baru masuk gitu ya di industri yang online sales atau e-commerce gitu jadi dari ketiga segmen usaha ini ketiga-tiganya tumbuh positif ini sinyal yang bagus buat MAPA ekuitasnya gimana jelas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ya dari 980 miliar bergerak sampai 3,2 triliun jadi secara ekuitas mereka pelan-pelan melakukan penambahan ekuitas gitu ya dan ROI mereka di tahun ini triling 12% sudah mencapai 26% ini cukup menggiurkan teman-teman ya liabilitas yang pasti dairnya kecil sangat terjaga kita bisa lihat ya track record liabilitasnya khusus jangka panjang makin lama makin menurun dan ini menjadi salah satu kunci perusahaan yang mau survive saat pandemi kalau liabilitasnya besar terjadi pandemi kadang-kadang perusahaan mulai goyang karena apa karena cashnya mungkin gak mencukupi untuk membayar kewajiban dan lain-lain tapi kalau MAPA kita bisa lihat ya utangnya kecil gitu ya 150 miliar berbanding 1,3T 200 miliar berbanding 1T 569 miliar berbanding 2,3T jadi rata-rata utangnya terkontrol terjaga dairnya kecil ini total asetnya teman-teman saat ini sudah mencapai 6,3 Triliun total asetnya MAPA ya dibandingkan dengan 12 bulan pertama tahun 2021 berbandingkan dengan setahun lah ya setahun di tahun 2021 sudah ada naik 1 Triliun teman-teman ya dalam setahun ini asetnya naik 1 Triliun ya mantep ya belum setahun ini ya baru 9 bulan baru 9 bulan asetnya udah naik 1 Triliun ini wah mantep lah jadi secara pertumbuhan aset equity perusahaan ini bagus gitu ya berhasil menumbuhkan ekuitasnya ini profitability-nya MAPA ya 5 tahunnya kalau kita tarik rata-rata dia 5% saja ya net profit marginnya tapi di quarter dia bisa dapet 13% cukup bagus ya price performance-nya 3 tahun terakhir dia masih minus tapi year to date dia sudah naik 38% ya jadi kalau teman-teman beli di Januari dia sudah naik 38% banyak orang mungkin berpikir wah sahamnya udah naik 38% nih sudah gak bisa masuk nih gitu nah kita coba bahas ya apakah kenaikan ini sudah bisa menjustifikasi bahwa MAPA ini sudah mahal atau masih jadi peluang buat kita gitu ya nah MAPA sendiri belum membagi dividen teman-teman jadi kalau teman-teman suka invest untuk mendapatkan dividen jelas MAPA menjadi tidak terlalu menarik karena dividennya belum pernah dibagikan mudah-mudahan sih kinerjanya dia yang bagus banget dari tahun 2022 tahun depan dia bisa bagi dividen ini IPS-nya teman-teman ya IPS-nya dia saja sudah mengungguli tahun 2019 jelas ya 9 bulan pertama ini dia sudah dapat 280 IPS tahun 2019 itu di 243 jadi ini sebuah sinyal yang bagus banget sih untuk MAPA kita lanjutkan ya jadi gimana MAPA dengan harga yang sekarang ya kita gunakan PI deviasi 5 tahun seperti biasa dan disini terlihat MAPA ada berada di garis merah yang artinya garis under value ya under value sebelum-sebelumnya MAPA dihargai di kurang lebih 4.500 dan ketika tahun 2019 ya tahun ketika kinerjanya sedang cukup moncer MAPA itu naik sampai menyentuh lebih dari 8.000 rupiah teman-teman jadi kalau kita beli di harga 3.500 sementara kinerjanya dia naik tinggi gitu ya melebihi tahun 2019 ya biarkan mekanisme market yang bekerja tapi secara pertumbuhan perusahaan MAPA jelas mengalami sebuah raihan yang sangat-sangat positif kita badakan dengan kompetitor saya badakan dengan LPPF badakan dengan saudaranya MAPI lalu ada Rawas gitu ya kita cek pertama dari PER-nya ternyata PER di industri ini cukup-cukup sama ya MAPA 9 LPPF 8 MAPI 10 jadi beda-beda tipis lah untuk PER-nya ini sedangkan untuk PBV-nya rata-rata juga di 2,9 kecuali LPPF ini tinggi sekali PBV-nya selebihnya MAPA 2,4 MAPI 2,9 RALS 1,1 terus kalau kita lihat profit margin MAPA jadi yang terbesar MAPA yang terbesar LPPF yang kedua MAPI dan RALS yang buncit 2, sekian persen Sementara untuk ROE-nya MAPA lumayan bagus 26% MAPI juga 27% jadi kalau kita berdengar dengan kompetitor sekilas saat ini price-nya kurang lebih sama semua posisinya tinggal perusahaan mana yang kinerjanya paling positif nah terus prospeknya gimana nih untuk MAPA kalau kita ngomongin prospek kita nggak bisa meninggalkan namanya strategi karena strategi perusahaan akan mencerminkan hasil akhirnya nah ini kelihatan di strategi yang coba dijelaskan oleh MAPA di dalam annual report pertama adalah dia bilang dia mau mengintegrasikan toko offline dan offline ini langkah yang bagus jadi perusahaan bisa mengidentifikasi siapa sih pembelinya produk-produk mereka baik di online maupun di offline jadi ada data yang terintegrasi teman-teman sehingga nanti mereka bisa nyebutnya data driven kalau mereka mau kasih promo promonya sesuai dengan orang-orangnya terus mereka mau bikin bikin satu apa namanya satu kesamaan gitu jangan sampai di online dan di offline beda harganya ngaco beda banget jelas nggak bisa seperti itu apalagi itu perusahaan sempat di mapan ini salah satu langkah strategis yang cukup bagus gitu ya yang kedua mereka launch ASEAN branded e-commerce jadi mereka mulai masuk ke pasar ASEAN ada Filipin Thailand dan Vietnam untuk mengatur band converse di regional regionalnya ASEAN ini jadi band converse itu sekarang di level ASEAN lima negara tadi itu dimanage oleh MAPA yang ketiga digital change jadi seperti tadi mereka sudah mulai sudah mulai ada wajah digitalnya sudah mulai ada e-commerce itu hal yang tentunya bagus dan bisa ngasih opsi buat pembeli gitu ya cuman nggak tahu ya kalau saya pribadi untuk barang-barang seperti sepatu saya lebih suka datang langsung datang langsung nyobain feelnya saya pakai sendiri saya coba jalan sedikit kalau rasa enak di kaki cocok baru buy nggak tahu kalau teman-teman mungkin sepatu lebih cocok online atau offline kalau saya lebih milih masih offline nah untuk nomor 4 ini adalah strategic acquisition jadi mereka juga mengakusisi mereka mengakusisi ASTEC langkah yang cukup bagus juga jadi semakin banyak brand yang bergabung dikonsolidasikan jelas akan menambah kekuatan gitu ya menambah corong jadi corongnya makin lebar untuk menampung minat masyarakat karena minat masyarakat beda-beda ada yang sukanya Nagi ada yang sukanya Adidas ada yang sukanya Skechers ada yang sukanya yang lain Crocs misalnya jadi dengan semuanya diambil oleh Mapa jelas itu akan menambah kekuatan karena mau beli yang mana pun ujung-ujungnya kantongnya ke Mapa ini sales point Indonesia sudah 1300 bukan tidak mungkin Filipin juga akan naik terus maupun Vietnam dan Thailand jadi mereka sudah mau ekspan terus ini pentingnya perusahaan yang ekspansinya bagus teman-teman artinya kita tadi sudah sempat singgung bentar ya bahwa perusahaan retail itu butuh untuk terus ekspansi menambah gerai kenapa karena dengan menambah gerai mereka menghilangkan atau mereka menurunkan risikonya adanya kompetisi di area itu dengan adanya mereka nambah sales point ya otomatis kompetitor tidak sempat lagi masuk ke daerah itu sehingga Mapa bisa menguasai marketnya tujuannya market leader seperti itu ya kita sudah sampai di bagian kesimpulan teman-teman sebelum kita akhiri video kali ini teman-teman bantu subscribe dan share video ini supaya makin banyak orang yang tahu untuk menganalisa saham seperti apa dan di bagian kesimpulan ini ada 4 poin yang akan kita coba ringkas pertama adalah kinerja Mapa tahun 2022 itu sudah pulih sepenuhnya teman-teman pulih dalam artian sudah bisa mengalahkan kinerja sebelum pandemi ya sebelum pandemi jadi secara laba bahkan sudah terkonfirmasi ya sudah lebih besar daripada laba tahun 2019 tinggal pendapatannya saja gitu ya jadi tahun 2022 potensinya sudah sangat besar sekali Mapa akan up all time high kinerja mengalahkan tahun 2019 tahun 2019 harganya Mapa itu diapresiasi sampai 8 ribu lebih teman-teman Mapa ini masih perusahaan yang agresif melakukan akusisi ya dia terus ekspansi nambah gerai store dan lain-lain memperbanyak sales point sampai negara-negara ASEAN lain misalnya di merk Converse mereka pegang untuk 5 negara di ASEAN ini menunjukkan Mapa itu masih punya ruang ekspan yang cukup luas meskipun di Indonesia gerainya sudah 1.300 bukan tidak mungkin masih akan berlanjut lagi hingga 1.500 atau 2.000 I don't know oke yang ketiga Mapa ini masih perlu memperbesar ekuitas ya teman-teman dan saldo laba tentunya sehingga mereka belum bagi dividen tapi kalau mereka dapat untung 1 triliun sepertinya wajar dan mungkin aja tahun 2023 Mapa akan bagi dividen mungkin tapi kembali lagi kalau saya pribadi saya bukan investor yang terlalu melihat dividen saya lebih melihat perusahaan ini itu ekuitasnya tambah naik apa enggak ya bisnisnya makin prospek atau enggak bagaimana perusahaan itu menggandakan pendapatannya itu lebih penting buat saya kenapa kalau perusahaan itu makin gede ekuitasnya makin gede saldo labanya pada akhirnya perusahaan seperti itu akan bagi dividen teman-teman akan bagi dividen habis Mapa ini recaranya saya akan bagi NSP ini perusahaan yang udah lama enggak bagi dividen tahu-tahu dia bagi dividen itu karena perusahaan konsisten untuk ekspansi konsisten untuk meningkatkan ekuitas selama-lama saldonya cukup untuk bisa bagi dividen dan saya rasa ini juga akan terjadi di Mapa kalau tahun 2022 mereka bisa dapat laba 1 triliun rasanya potensinya cukup besar untuk mereka bisa kasih dividen tapi kalaupun akhirnya enggak kasih dividen selama mereka masih nambah grey terus buat saya juga masih it's ok dan yang keempat harga Mapa itu mengalami penurunan sejak pandemi teman-teman kita coba mundur sedikit supaya teman-teman bisa lihat lagi dimana dia jatuh harganya ini tahun 2020 teman-teman saat itu Mapa masih di kurang lebih 5.000 lalu pandemi menghampiri harga Mapa terjun sampai ke 1.800 di bawah 2.000 dan sejak itu Mapa itu enggak pernah tembus harganya dari 3.000 beberapa kali 3.000 tapi tembus dan akhirnya baru beberapa minggu ini dia harganya mulai naik di atas 3.000 kalau kita lihat harga 3.500 sekarang pun belum jauh dari garis merah ini garis dimana dia under value berdasarkan mimpi deviasi 5 tahun jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa harga Mapa saat ini masih menarik untuk di buy rentangnya kita bisa atur 3.000 sampai 3.500 dengan target optimis terdekatnya adalah 6.500 sampai 7.500 jadi ini target optimis terdekatnya dan kalau kita beli di harga 3.500 dan Mapa bergerak 7.500 ini berarti sudah beggar 100% disini jadi buat teman-teman yang suka nyari beggar menurut saya Mapa ini salah satu saham yang berpotensi untuk memberikan beggar 100% karena kinerjanya yang all-time high juga di tahun 2022 apalagi kita tahu sering kita dengar di bursa saham history itu repeat itself sejarah itu akan mengulang dirinya lagi jadi kalau kita pernah lihat di masa lalu Mapa all-time high diapresiasi hingga 9.000 bukan mungkin seceritanya akan terulang kembali tapi balik lagi never timing the market kita gak pernah menerbak kapan market akan mengapresi harga sahamnya tapi at least selama kinerjanya bagus kita sebagai investor bisa hold dengan lebih tenang so itu aja teman-teman video dari saya kali ini semoga analisa saham Mapa ini bisa membantu buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan saham retail masih ada alokasi untuk beli saham lagi jadi Mapa ini salah satu yang menarik dan saya review dalam video kali ini potensi bagernya juga ada dan menurut saya harganya masih layak untuk kita akumulasi so sampai ketemu aja teman-teman di video kita selanjutnya sebelum selesai jangan lupa subscribe dulu tekan loncengnya like video ini lalu jangan lupa komen apalagi kalau kalian masih ada pertanyaan seputar saham apa atau kalian ingin request untuk dibahas saham yang lain tulis juga di kolom komentar so tetap sehat semuanya teman-teman jaga pocket karena sekarang mulai mark lagi semoga kita semua tetap aman dalam lindungan Tuhan God bless you guys semuanya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax